Intro Halo Sobat CESA Sinar Paslen, kembali lagi di Bincang Pendidikan Pada episode kali ini Bincang Pendidikan kedatangan seorang anak muda Namun walaupun masih muda, dia ini sudah memiliki beberapa usaha Wah keren banget pasti nih temen-temen nih Anak muda yang memiliki potensi yang cukup besar dalam hal ini yaitu di dunia usaha Nah selain itu juga, dia ini juga merupakan seorang tutor di kelas literasi berausaha Pusat Pengembangan Sekolah Berhati Wah kita kenal dulu yuk temen-temen sama narasumber kali ini Halo Sobat CESA Sinar, kenalin aku Ramadana Margianto, biasanya aku di Banjul Rahmat Dan bener kata Kak Vicky, aku sekarang juga lagi sedang merintis sebuah bisnis Dan bener juga, aku juga seorang tutor di kelas pengembangan literasi sekolah berhati Wah, jadi kabung kita kali ini namanya itu Kak Rahmat Kak Rahmat Oke Kak Rahmat, langsung kita nanya-nanya nih Kak Oh boleh, boleh Jadi Kak Rahmat ini, kalau saat ini kesibukannya apa yang nanya Kak? Kalau saat ini kesibukannya seperti yang Kak Vicky bilang tadi Selain jadi tutor di pusat pengembangan sekolah berhati, aku juga punya bisnis Bisnisku ada tiga item, yang pertama itu di percetakan Terus yang kedua di F&B, itu jamu temudara Terus yang ketiga itu di cleaning service Aku ada produk jasa, jadi jasanya itu bersihin kos Dan kirim-kirim barang kos-kosannya buat temen-temen yang mahasiswa yang lagi ngekos jauh nih Karena pandemi kemarin, nggak bisa balikin barangnya ke rumah Nah, itu aku datang pakai jasa aku buat ngembalikan barangnya itu ke rumahnya si konsumen itu Oke, jadi Kak Rahmat ini cukup bisa dibilang banyak nih temen-temen usahanya Ada tiga tadi yang disebutkan Lumayan Nah, Kak Rahmat ya, masih muda Memiliki tiga usaha yang sekarang itu masih dijalankan Itu Masih Pembagian waktunya seperti apa Kak Rahmat? Karena kalau saya mikirin ya, untuk menjalankan usaha Satu aja itu sudah cukup Kadang bingung ya, udah ribet banget gitu ya Karena caranya, Kak Rahmat ini bisa menjalankan tiga usaha sekaligus gitu Oke Sebenernya gini Kak Vicky Tiga usaha ini tuh aku build-nya nggak sendirian Bukan person builder aku itu Jadi aku tuh nyari partner Jadi di semua tiga bidang ini, aku pasti ada partner-nya Kayak di percetakan, aku sama temenku USD Jadi dia itu perempuan Nah, di percetakan ini aku nyerah manajemennya ke mereka, ke dia Karena dia perempuan, pasti ahli manajemen gitu Yang kedua, yang di F&B itu aku collab sama kakakku Nah, jadi yang mengelola itu kakakku untuk yang di Jamo Terus yang di ketiga, di Jualing Service juga sama Aku juga collab sama temen-temen SM aku Ini, jadi gini Kak Vicky Kenapa aku bisa ngerangkai tiga usaha itu secara bareng-bareng gitu kan Dan sustain sampai sekarang Itu karena ada partnerku ini Jadi aku jalannya nggak cuma sendiri aja Kayak di percetakan Aku waktu itu build-nya itu kan Kita lagi nongkrong bareng nih Sama temenku USD ya Lalu waktu itu ada omongan nih dia Eh, aku pengen buka bisnis doang percetakan gitu Ternyata lo nggak punya modal gitu Nah, disitu aku dateng Eh, gimana kalau aku ngasih modal ke lo? Soalnya gue kalau ke percetakan Sebenernya gue bukan pesan gue ke percetakan Tapi gue ada duit nih buat ngasih Apa, nginisiasi ide lo gitu Karena lo punya skill disitu Gue punya modal Gue kasih ke dia Nah, jadilah percetakan Sampai sekarang gitu Terus yang kedua Hampir sama ceritanya Yang di Jamo ini Sebenernya Jamo ini dulunya itu kan Kakakku itu punya Kayak apa Apotek herbal gitu ya Di rumahnya Nah, waktu aku Aku sebelumnya kan Aku pernah ikut program magang juga Disitu aku tahu Apotek herbal itu bisa dikelola nih Bisa jadikan produk yang bisa dijual Ke masyarakat gitu kan Nah, makanya aku waktu lihat Kebun herbalnya si mbakku Kakakku itu Aku coba deh ngomong ke dia Gimana kalau misal kita olah ini Jadi produk gitu Nah, terus kakakku bilangin Iya gitu kan Dia mau Ya lo langsung aja jalan gitu Jadi aku disitu Di marketingnya Kalau di ini Tapi sama-sama kita Sama-sama jadi Apa ya Owner lah istilahnya gitu Karena Omsetnya juga Kita bagi rata Relative safety gitu Terus yang ketiga juga sama Kalau yang klien service ini kan Berangkat dari Waktu pandemi kemarin ya Waktu di Surabaya Aku itu Ngobrolin sama temanku SMA itu Nah, dia cerita Kalau temen-temennya itu Lagi pusing mikirin Barang di kosannya Karena gak keurus gitu kan Nah, waktu mikir ini Terus aku lihat-lihat di Instagram Itu banyak banget yang buka jasa Untuk bersihin kosan Nah, terus aku mikir Kenapa kita gak coba buka itu aja sekalian gitu Mumpung ada peluangnya nih Nah, terus temanku bilang Tapi Pembagiannya gimana nanti Karena kan kalau misal buka barang berdua nih Dia ribet untuk bagi omsetnya Nah, karena aku punya pengalaman di dua ini Di sebelumnya ini Ya udah, aku ceritain lah Dua pengalaman ini Kalau misal Buka barang itu Bukan masalah omsetnya yang bikin bingung Tapi Manajemennya nanti Kalau misal kita bisa bagi secara Sama rata gitu Jadi, sama-sama Gak jalanannya itu Gak aku doang yang jalanin Tapi ada temanku yang backup Bato Cover disini Nah, kalau Dan aku kondisinya juga sekarang Gak lagi ke Apa? On the spot Untuk melihat secara langsung gitu kan Di tempat tiga usahaku ini Nah, disitu ada teman-temanku ini yang menghandle Gitu Oke, gitu Jadi teman-teman Karahmat ini dalam menjalankan beja usahanya itu Gak berjalan sendiri ya teman-teman Ya, benar sendiri Jadi, Karahmat ini memiliki partner Dalam menjalankan sebuah bisnisnya Teman-teman Dan juga yang tadi Bisa ditangkap ya itu Ketika kita memiliki partner ini Itu harus saling menguntungkan ya, Karahmat ini Betul Harus ada feedbacknya sama-sama lain Betul, jadi setiap yang ada di dalam usaha itu Harus memiliki potensinya masing-masing Betul, harus Harus bisa melengkapi lah ya Melengkapi dari kekurangan yang ada Benar-benar Supaya Usahanya ini bisa berjalan dengan baik gitu, Karahmat Betul, betul Oke, baik teman-teman Sekarang Aku mau nanya nih, Karahmat nih Gimana tuh? Cerita Karahmat Bisa terjun di dunia usaha gitu Pastikan nih teman-teman di rumah nih ya Yang seumuran Karahmat juga nih Ingin Banyak yang ingin juga untuk memiliki usaha Cuman masih ada rasa pesimis gitu Rasa takut untuk memulainya gitu, Karahmat Nah, Karahmat ini Ketika mulai terjun dalam dunia usaha itu Ceritanya seperti apa, Karahmat? Apakah sama juga nih seperti Mungkin kebanyakan orang yang memiliki ketakutan Rasa pesimis gitu, Karahmat Coba bisa diceritain Sebenarnya sih, Kak Vicky Aku kepikiran untuk jadi wira usaha itu Karena nonton Youtube-nya Yusuf Hamka Nah, disitu dia bilang Kalau misal lu logikakan 1 tambah 1 sama dengan 2 Berarti lu nanti message-nya ke pegawai Nah, gimana kalau lu mikir 1 tambah 1 sama dengan 11 Maksudnya apa? Jadi Yusuf Hamka itu bilang Kalau misal lu punya 1 sama 1 partner Lu bisa bikin itu jadi 11 Berarti itu sebuah potensial lu untuk menguntungkan dalam hidup lu gitu Jadi seorang wira usaha Nah, dari situ aku belajar dan aku baca-baca buku Oh, jadi menurut Yusuf Hamka itu Kalau misal kita punya satu kesempatan Satu kesempatan yang sama di seiringan gitu Kenapa nggak kita jadikan itu potensi yang melebihi dari potensi aslinya Gitu, kayak tadi 1 tambah 1 sama 2 kan aslinya Tapi kalau misal kita, myself wira usaha Gimana kalau kita 1 tambah 1 sama dengan 11 Caranya gimana? Dan sama dengannya itu ada prosesnya Terus itu aku mikir Oh iya, ya berarti semua peluang atau semua kesempatan itu bisa kita olah Untuk jadi hal yang mustahil gitu Menurut banyak orang gitu kan 1 tambah 1 bukan 11, tapi 2 aslinya Tapi kita bisa jadikan itu 11 Dari situ aku mikirnya Kenapa aku nggak coba Kalau misal aku punya apa Kayak tadi ada partner Terus ada temen yang percaya sama aku Terus dia juga punya mindset keusaha yang sama juga gitu Kenapa nggak sama-sama aku Bikin itu jadi peluangku Jadi satu sama satu itu Nah, dari situ aku Pengen lah Kalau misal dia punya ide Yaudah aku tampung Aku pikirin Aku punya duit nih Yaudah, ayo kita buat bareng gitu Oke, jadi Kak Rahmat ini terinspirasi dari seorang Yusuf Hamka Yusuf Hamka Dari seorang Yusuf Hamka ini Kak Rahmat Merubah pola pikir Kak Rahmat ya Iya, dan duitnya gini Kak Vicky Yusuf Hamka itu Dia berani buka Nomor nasi kuning itu Dengan harga 3 ribu Tapi dalam prosesnya Dia jual Dia jual Apa? Dia beli Dia beli bunga jual Dia beli nasi kuningnya itu 10 ribu di pedagang yang sama Yang dekat sama warungnya itu Nah, itu kan suatu konsep yang mustahil kita Saya pikirkan ya Tapi dia berani Nah, disitu dia bilang Kenapa aku mau jual itu 3 ribu Dan aku beli itu 10 ribu Berarti kan gak untung Nah, tapi untungnya Bukan di nominalnya ternyata Disitu ada barokahnya Ada pemberdayaannya Ada sosialnya Nah, disitu Aku pengen kayak gitu Kayak Yusuf Hamka gitu Oke, berarti Kak Rahmat ini Bercita-cita Bukan hanya Mencari keuntungan dalam Tapi juga ada Nilai sosialnya Dan juga nilai barokahnya gitu Nah, oke Kak Rahmat Saya mau nanya lagi nih, Kak Apa tuh, Kak? Langkah awal Buat teman-teman semua nih Anak-anak muda Khususnya Yang ingin Memiliki usaha Langkah awal itu harus Seperti apa, Kak Rahmat? Oke Sebenarnya kan Kalau untuk menentukan langkah awal Itu kan tergantung Keuntungan kita ya Privilege Nah, kalau aku sendiri kan Bukan dari Orang yang kaya Cuman mungkin kalau bagian story Keluarga aku ada Seorang pengusaha Mama aku juga pengusaha Ayah aku juga pengusaha gitu Karena dia punya Toko-tokonya masing-masing gitu Nah, kalau dari aku Mungkin yang pertama Mungkin fading partner dulu Jadi fading partner itu Dimana kita nyari partner yang Cocok Untuk kita making business Nah, itu yang pertama Terus yang kedua Tentukan marketnya Tentukan peluangnya Nah, kayak tadi Aku buka business itu Bukan semata-mata Aku tiba-tiba kepikiran Kayak Aku buka pesatakan nih Aku buka jasa F&B nih Terjamu gitu kan Atau aku buka jasa Klinik server Nggak kayak gitu Tapi Ada temanku yang ngasih ide Atau potensi Atau peluang di situ Nah, itu yang Mungkin tipsnya bisa di Apa, kasih ke teman-teman Terus yang ketiga Pikirin Sustainability-nya Atau Jangka pajangnya Nanti kalau lu udah Buka usaha ini Untungnya apa buat lu Nah, itu harus dipikirin Jadi, nggak semata-mata Kalau mau buat sebuah bisnis itu Lu cuma punya Ide dari sendiri Terus punya model aja Terus buka Enggak Lu harus tentuin Tiga pola ini Partner dulu Jadi, ngajak mikirnya Manajemennya gimana Terus prosesnya gimana Jualnya gimana Kita harus Kayak brainstorming lah ya Sama partner kita Terus yang kedua tadi Terkait dengan Apa namanya Marketnya Atau potensinya Peluangnya gitu Kita harus tahu juga nih Pasarnya gimana Apakah gue buka ini itu Bener apa enggak Atau sesuai kebutuhan masyarakat Apa enggak Nah, itu Terus yang ketiga tadi Yang terkait dengan Apa namanya Apa namanya itu Sustainability-nya Jadi, gimana Produk ini bisa bermanfaat Bagi Bagi semua orang lah Kayak aku kan Gini Kak Fikir Aku percetakan itu Jujur aja Kalau dikatakan Untung Enggak untung juga Karena Dari omset yang berjutaan Aku cuma dapat 10%-nya Atau 15%-nya doang Gitu Yang sisanya Aku kasih ke pegawai Pegawainya ini Itu aku ambil dari Lingkungan sekitar Anak-anak SMA yang nganggur Gitu Jadi disitu Selain aku buka usaha Untuk Nambah pemasukanku Aku juga Ingin ngasih Anak-anak SMA ini Pemasukan juga Jadi gak beban orang tua Gitu Istilahnya Gitu sih Kak Fikir Oke teman-teman Ketika kita ingin Membuka sebuah usaha Itu gak asal-asalan Langsung Buka usaha aja Harus ada poin-poin Yang tadi Karahmat jelasin Itu yang harus kita Pikirkan juga Jadi gak asal sembarangan Kita dalam membuat usaha Dan juga tadi Yang penting adalah Yang Karahmat bilang nih Ini Menurut saya ini Hal yang sangat Positif sekali nih Dari Karahmat Jadi ketika kita Membuka usaha Kita juga harus Memikirkan lingkungan Sekitar kita Jadi Bukan Jangan kita malah Merujakan lingkungan Sekitar tempat kita Usaha Tapi kita harus Bermanfaat bagi Masyarakat sekitar Tempat kita Usaha gitu Nah oke Karahmat Menurut Karahmat ya Seorang Yang terjun Di dunia usaha Harus memiliki jiwa Seperti apa Karahmat Supaya dia Benar-benar Bisa sustain Dalam usahanya Oke Mungkin yang Pertama ya Harus punya rasa Tadi ya Ngelihat potensi Atau peluang Terus yang kedua Harus punya empati Karena tadi Kalau misal kita Buka usaha Cuma untuk Keuntungan profit Itu bakal Apa ya Nggak bakal Mikir sampai ke depan Jangan kepanjang gitu Kalau misal kita Mikirnya Lingkungan Kita punya empati Ke penduduk sekitar Itu Dampaknya bakal panjang Terus yang ketiga Manajemen Itu Seorang pemimpin itu Harus punya Manajemen yang bagus Nah cuman Kalau Kak Vicky tahu Aku itu orang yang Susah untuk manajemen Nah makanya Aku ada partner disini Partner ini yang melengkapi aku Untuk manajemen Bisnis yang aku Kelola Yang ketiga Leadership mungkin ya Itu yang penting Buat para anak Aku dari zaman sekarang Kalau ingin Membuka sebuah bisnis itu Kan harus making decision Ya harus making record choice Jadi kita harus pilih Satu opsi yang menurut kita Bener tuh Yang bisa Jadikan acuan Buat usaha kita Oh ini usaha itu Bukan hanya untuk Ajang kamera Titil-titil kita doang Tapi untuk Sebagai apa namanya Sebagai media Branding iya Branding iya Terus juga media Sosial iya Jadi banyak gitu Manfaatnya Gitu sih Kak Vicky Oke teman-teman Ternyata Cukup banyak ya Kak Rahmat ya Cukup banyak Jiwa bagi seorang Yang ingin terjun Dalam dunia usaha Nah sedikit informasi Buat teman-teman semua Kalau sekolah berhati Juga membuka Kelas yaitu Kelas literasi wira usaha Dalam hal ini Kita juga Bisa Mengikuti kelas tersebut Untuk apa Untuk menggaling jiwa-jiwa Dalam dunia usaha tadi Yang disebutnya sekolah rahmat Jadi buat teman-teman semua Bisa banget nih Daftar ke Kelas literasi wira usaha Sekolah berhati Nah teman-teman bisa cek Di instagramnya At sekolah berhati Dan juga At KSA Sinar Maslen Oke nih Kak Rahmat Terakhir nih Kak Apa tuh Kak Harapan Kak Rahmat Untuk anak muda Dalam hal ini Konteksnya Di dunia usaha Kak Rahmat Harapan untuk anak muda ya Mungkin harapanku Cuma satu ya Untuk anak muda ya Teruslah berinovasi Dan jadikan potensi Atau permasalahan Yang di Indonesia itu Jadi peluang Untuk kalian membuka usaha Di luar negeri Gitu sih Kayak sekarang itu Yang lagi kita Mungkin masalah sampah West manajemen ya Itu mungkin Bagi jadi peluang juga Untuk anak muda jaman Sekarang terjun ke sana Dia bikin produk Olahan dari west westingnya itu Terus mereka jual Di luar negeri Itu mungkin jadi suatu potensi Bisa kita ngembangkan nih Kak Fikir Jadi pesannya adalah Kita itu harus Terus berinovasi Dan kita harus Terus menggali potensi Yang kita miliki Gitu teman-teman Baik teman-teman Mungkin cukup sekian nih Kak Rahmat Untuk episode kali ini Mengenai Wira usaha Wira usaha Buat teman-teman semua Jangan lupa Ikuti sosial media kami Di at sekolah berhati Dan CSR Sinar Maslen Untuk mengetahui Kegiatan-kegiatan Yang dilaksanakan oleh CSR Sinar Maslen Bidang pendidikan Oke cukup sekian Bincang pendidikan kali ini Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton Terima kasih juga Kak Rahmat Siap Kak Vicky Terima kasih Siap Saya Kak Vicky Pamit Saya Kak Rahmat Pamit Sampai jumpa 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 Terima kasih.